Intro Mobil jet pemecah rekor Bluthorn LSR bersiap untuk memecahkan rekor baru kecepatan dan mulai melakukan tes kecepatan Mobil sudah melakukan uji kecepatan tinggi di trek balap Gurun Huxkenpan di Afrika Selatan Dalam tes yang didokumentasikan lewat video itu, sang pengemudi Andy Wallace mencatatkan angka 334 mil per jam atau setara 537 km per jam Melalui tes ini juga mendapatkan hasil kecepatan dari 80 km per jam hingga 480 km per jam dapat direngku dalam waktu 13 detik saja Sedangkan dari berhenti hingga mencapai kecepatan 537 km per jam memakan waktu 20 detik Seperti yang ditunjukkan dalam video yang dirilis oleh Bluthorn, ini juga menandai pertama kalinya parasut mobil jet di uji Parasut itu dikeluarkan pada kecepatan 547 km per jam untuk memperlambat mobil dengan kecepatan tinggi Pada tes selanjutnya, Bluthorn kemudian mencatat kecepatan 461 mil per jam atau setara 741 km per jam Tes ini akan memberikan data penting untuk membantu Bluthorn mempersiapkan mobil untuk upaya pemecahan rekornya dalam 12-18 bulan ke depan Rekor darat yang harus dilampaui adalah 763 mil per jam atau 1.227 km per jam Rekor tersebut dicatatkan teras SSC oleh Andy Green pada tahun 1997 Jika rekor terpecahkan, target selanjutnya adalah menggapai kecepatan 1.000 MPJ atau 1.600 km per jam Proyek pemecahan rekor kecepatan ini dibagi menjadi dua tahap Tahap pertama adalah untuk menembus kecepatan 1.227,9 km per jam Hal ini perlu agar para insinyur mengetahui performa mobil saat memasuki tahap transsonik dan kemudian tahap supersonik Setelah tahap pertama sukses, tim akan mereview data dan mengatasi hambatan teknis sebelum memasuki tahap kedua Yakni sukses menembus kecepatan 1.000 mil per jam atau 1.600 km per jam Mobil Bluthorn LSR merupakan kombinasi dari jet, mobil F1, dan pesawat ruang angkasa Terima kasih telah menonton!